Dan Alhamdulillah di sini kita dikasih arahan oleh tetangga kanan kiri. Tapi kalau ilmu yang saya punya hitam ini nggak saya tularkan ini. Ya berdiri lah di itu. Terus dikepok, cekrok. Cekrok, cekrok. Nih sikil nginiki bian. Ngini, nggak ada senging ini kerja itu enak. Bisa nyaman. Iya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lagi dengan video YouTube Betunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini saya di belakangnya rumahnya Pas Sutiwani untuk melihat atau melihat kegiatannya Pak Sutiwani hari ini yaitu menanam padi. Alhamdulillah selesainya tadi nyangkul tempatnya Pak Marioto sekitar jam setengah empat atau jam berapa tadi. Kami bertikah langsung ke tempatnya Pak Sutiwani membantu menanam padi ya. Ini padi yang sudah ditanam tempatnya Pak Sutiwani. Dan di sini tanamannya juga, tanaman daun bawangnya sudah mulai mengkicau seperti ini. Langsungnya begini, ini dari parit ada sekitar 80-an cm dari parit. Jadi ini sudah tidak akan kena acap lagi dari airnya. Nah ini tanaman padinya. Nah di sini tanam padi itu gangguan utama yaitu kepiting sama orang-orang kalau bahasa Jawa itu, kalau bahasa Indonesia kurang tahu apa ya orang-orang itu ya. Jadi gangguannya itu, ini harus nanti malam itu harus di racun ya. Kalau enggak bisa-bisa pagi-pagi itu kena itu orang-orang. Nah seperti ini, ini kan jalannya orang-orang seperti ini. Ini namanya yang biasa jalan di tanah itu. Jadi gangguannya itu. Kalau kepiting di sini memang luar biasa sangat banyak sekali. Jadi itulah gangguan utama. Ini memang yang kecil-kecil saja. Pokoknya kalau ada barang semacam daun-daun itu, numpuk itu di bawahnya banyak sekali yang namanya kepiting untuk sembunyi. Seperti itu. Tunggul itu di sana itu harus dibuang itu. Karena biasanya buat sembunyi. Nah di sini, kita mau menyabut bibit lagi nih ya. Dicabut. Dijucu dulu. Terus ditanam lagi. Dijucunya dibahas kom lagi. Air sudah surut. Akhirnya. Air, apa ya? Mati ya nih. Masa mati. Enak ya? Prus, 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 prus. Sebut ya? Enak nah. Karena yang nyabut juga senior Pak Asim ini. Karena Pak Asim dulu juga pernah bertani di Selimau tiga sebelum. Hai apa namanya kerja sih di jasa penyebrangan kerja di jasa penyebrangan Iya jadi Pak Asim itu kerja kerjanya nyetani seperti itu tapi sekarang sudah kerjanya macam-macam yang udah kadang nyangkul kadang nantur pari kadang Hai apa nipul kayu kadang nukang yang penting intinya yang kita kerjakan itu halal dan bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain juga begitu apa kabarnya Pak Sudiwani Alhamdulillah sehat-sehat Pak dan semangat untuk nanam padi pokoknya selalu semangat Pak ya dan Alhamdulillahnya dibantu Bapak Asim Bapak Darien dan Bang Matri Alhamdulillah ya ini tadi kan karena sudah ya Pak dari tempatnya Pak Marioto sudah selesai nyangkulnya jadi sekalian mampir ke sini ya Oh betulan Pak Sudiwani nipas lagi nanam gitu biar jadi kejutan untuk panjenengan Oh ya ini umurnya berapa bulan ini Pak berapa hari kalau umur bibitnya ini sudah 23 hari 23 hari ya iya Oh ya sudah sudah layak japan edit tanam ya ini ya dan layak padinya umur berapa bulan tiga bulan tiga bulan ya dari tanam ya dari tanam itu tiga bulan bukan dihitung dari ini kan dari semangat beda ya Oh ya 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 karena ini bibit apa itu padi yang pendek itu bukan padi tahunan ini ya 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 umurnya 100 hari 100 hari ya oke dan Alhamdulillah disini kita di kasih arahan oleh tetangga kanan kiri Pak Asim gitu kan kita cara nanamnya kan belum iya 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 bisa juga di daerah sini kan belum ngerti apanya itu cara-caranya atau apa namanya anunya air itu lho naik turunnya Oh gitu Iya karena masih perlu arahan iya karena Pak Sujiwan ini baru satu bulan disini ya jadi belum apa namanya belum tahu persis disini air terus ya banyak hal ya ya banyak cara pengolahan tanah gitu kan cara pengolahan tanah disini sama di di Jawa kan juga beda gitu ya kalau disini kalau nana padi ini enggak dicangkul cuma dibabat diracun terus ditanam kalau di Jawa kan masih dicangkul dicangkul aja dua kali Pak ya ya dipakai apa itu traktor halo 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 dulu pakai apa itu yang namanya sabi itu diluku di luku gua di bujul apa-apa itu namanya nah itupun dua kali pertama di singkal dulu kedua baru di ratakan di haluskan kalau disini cukup satu kali ini sebenarnya ditebas terus disemprot dibersihkan lalu tanam malah kebanyakan disini orang-orang itu pada ini apa namanya pada cuma di apa eh dibabat terus habis itu dibakar semprot langsung tanam gak dibersihkan itu dulu waktu saya waktu saya di kerja di selimau sana dulu begitu kebanyakan begitu tapi kalau rumputnya enggak dibuang kan kasihan nanti banyak-banyak anu binatang juga binatang yang menyerang Alhamdulillahnya masih belajar cintingan ada yang ngasih arahan gitu iya dan berterima kasih iya karena apa namanya eh dikasih pengalaman lah ya kasih ilmu itulah eh apa namanya eh intinya kita punya sedikit ilmu itu harus disalurkan kepada yang membuka apa eh membutuhkan itu bukan punya ilmu harus disalurkan yang membutuhkan itu intinya kalau punya ilmu karena biarpun pintar biarpun up biarpun bagaimana kalau enggak di bagikan ke teman itu namanya enggak bermanfaat saya ilmu saya ilmunya betul sekali tapi kalau ilmu yang saya punya hitam ini enggak saya tular-tularkan ini ilmu apa Pak karena suka mandi matahari Oh itu ilmu-ilmu Pak Sudiwani jadi ada punya ilmu-ilmu hitam ya karena niru orang luar negeri kan mandi matahari Oh ya enggak kalah juga mandi matahari biar berapa itu agak hitam Oh gitu ya agak hitam ya Iya Oh iya biar agak hitam padahal sudah ungu ya jadi kita sambil bekerja sambil bercanda ya Enggak apa namanya jenuh biar gak jenuh begitu karena sudah bosan jadi orang kuning ini Mas Sudiwani mau jadi orang hitam katanya ini sebenarnya kalau bibitnya apa namanya besar-besar ini bibitnya kaku soalnya kan jarang-jarang ini anunya tanah apa-apa naburnya iya bagus enak dicabut kok sayang enggak ada airnya jadi kayak karena ini apa itu enggak bisa besar-besar dogol-dogol itu karena enggak saya pupuk Iya betul ini ini dikali pupuk seandainya dipupuk kemarin ini dipupuk ini sudah besar dan banyak yang patah kalau dicabut ini pun nyabutnya harus dari bawah betul ini kalau sampai ke atas sedikit itu patahnya sengaja enggak dipupuk enggak karena takutnya nanti patah-patah gitu kalau jatap apanya itu pupuknya masih merasukkan mudah patah kalau ditarik ini sudah lemes cabut-cabut dulu ini iya jadi seperti ini ya Nek kalau kita nyabutnya terlalu atas atas seperti ini enggak bisa ditanam tuh di atas di atas akar Iya kalau yang bawah akarnya masih bisa ditanam ini kalau Pak Azim suka yang agak tengah-tengah ini biasanya apanya itu nyabutnya agak ketengah senangnya ya kalau yang atas ini nanti patah ini jauhnya banyak yang apanya bisa ditanam Iya kita juga Pak Azim ini ilmunya bisa dicontoh ini iya ilmunya banyak cuman enggak mau di seluruh kan ya menyalurkan energi yang sangat positif-positif bingung cara menyalurkannya itu yang nggak bisa ini memang sengaja nggak dipopok sama Pak Bastiwani supaya apa secara anu biar kaku Pak Aninya apa namanya ini satu kaku biar kaku memang betul ini tapi kalau dipopok disini kalau nggak dipopok disini di sana tuh kaget karena belum dipopok kalau di sini kan enak dicabutannya pun enak aku ini ada yang apa itu tidak rata karena kemarin pupuknya pakai apa itu cucian beras Oh Anu apa namanya sih oposinya di sini cucian beras air cucian beras pupuknya itu ada yang hijau ada yang kuning jadi kemarin itu cuma saya tabur-tabur itu enggak rata-sirat gini biar enggak ratakan ternyata bentong-bentong yang kena hijau yang enggak kena ini kan masih kuning-kuning ini berarti kan kita punya apa itu pengalaman kan punya maksud ada ada apa namanya begitu dan juga disini tuh Pak Sutiwani beserta ibunya itu ibunya di belakang membantu iya ibunya di belakang membantu Pak Sutiwani di sela-sela kesibukannya ibu di rumah jadi ibunya juga itu membantu nanam atau nyabut apa namanya ini bibit ya ya itu jadi namanya kerjasama sama-sama kerja hehehe eh begitu ini kelihatannya gitu ya model powernya kayaknya habis ini kalau Pak Madrim ini saat ini dia lagi istirahat karena tadi malam Pak Madrim Anu apa namanya jam jam berapa tadi malam katanya baru tidur sudah tidur satu jam bangun sekalinya lehernya tengengen dulu itu katanya lehernya sakit tapi tadi ya sempat ikut nyangkul juga sini di tempatnya Pak Marioto Pucu ubi mau apa aja mau kemarin dikasih kacang sekarang dikasih Pucu ubi amin nah gimana makan dulu kadi nanti loh ini kelihatannya padanya sudah mampu karon kalau kata Bah Madrim itu perutnya mampu karon itu namanya sudah hehehe Aduh dua-dua Hai itu juga nanti saya ngomong-ngomong tapi ngomong-ngomong ini kalau bibit ini ku aman aman juga aman kok mudah-mudahan ya mudah-mudahan aman lah iya lebih baik mencegah daripada mengobati harus ada eh masih pemulaan harus ada Pak Azim gimana komentarnya menurutnya dengan Pak Wani karena Pak Wani punya umum iyalah penangkal hama jadi santai aja tenang saja yang penting kita ikhlas berusaha ya penting Bismillah Bismillah masalah itu kita bisa di Insyaallah diusahakan bagaimana caranya sebenarnya enggak begini sebenarnya orang ini orang ini kan ini iya kalau ya berdiri begitu sebenarnya cuman kan karena di bawahnya kerah sebenarnya begitu cuman kan karena ya kan karena ada airnya ini enggak ada airnya pengalaman juga ini sebenarnya Pak Azim itu pengalaman itu banyak karena beliau juga kebunengah dulu kan anak terangkan gitu ya kan Pak Azim. ini Pak Azim sudah pensiun jadi ketahunya bukan pensiun di selimau sana sekarang kebanyakan itu enggak apa namanya enggak nanam padi kebanyakan di sana padahal ya kalau masalah lahan untuk pertanian manam padi itu ya masih walah sekarang itu disana kayak jantung perkotaan iya, monggo iya, oke kayak jantung perkotaan disini mau coba oke, cuma kan pas ini kan kayak perkotaan cuma burinya rungkut kabe sistemnya jarang sih nandur makanya aku pakai hama yang bodoh nyerang mampu karon menengai mampu karon menengai ini hp ku tapi enak sih rungkut atas memang tanahnya daripada si empuk ini lumayan lumayan makanya ini ada metode yang geringan cuman iya memang kalau di di kering tempat kering seperti ini bisa cuman yaitu biasanya ininya kuning apa namanya itu kalau nggak ada sengeng ini kerja itu enak bisa nyaman iya tapi kalau kalau sore biasanya yang yang datang itu temannya itu agas iya dan apalagi kalau ada gending-gending jowonya hehehe itu biasanya kita kerja itu jana asli kayak orang petani tulet hehehe bukan begitu Pak Asim iya betul dapat semangat karena saya nggak punya musik-musik itu ya nggak bisa ada musiknya eh eh kurang kurang gayeng ya Pak iya ibaratnya itu jowonya kayak kurang gimana gitu hahehe kalau ada gending-gending lu ning-luning lu ning-luning iya ya mudah-mudahan nanti ada orang yang mau apa itu beri hadiah gitu katanya Pak Asim ini yang mau kasih hadiah ini oke 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 apa namanya itu MP3 kah? iya MP3 eh MP3 yang sebesar rokok itu loh jadi inilah kekompakan bapak dan ibu sudiwani untuk bertani di Kalimantan ini mau menanam padi, sudah ditanam sih padinya ini ini nambah lagi dautan dautan ya, cowoknya daut besok tinggal tanam aja iya iya, persediaan untuk besok karena yang sudah ditanam itu tadi istri saya pagi-pagi daut sendiri, saya tinggal kerja tadi oh gitu iya okelah dan alhamdulillahnya ada tenaga bantuan panjelengan ini ya sedikit iya hehehe kenapa kok aduk pak den? anu, apa yang nyabuti salah kurang mudun jadi kepedol di ure yang salah dibenerin satu per satu luar biasa luar biasa penting orang foto lukap foto lukap buat bagi ini poran lebih lagi telur papat yes angel ngel minggu pepek biak pepek biak ini biasa kalau keceh ya ini pakai air baiklah teman-teman semuanya mungkin karena ini sudah sore jadi kita juga mau istirahat dilanjut besok lagi Insyaallah ya kemudahan selalu sehat panjang umur mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah saya kata juga mohon maaf karena saya manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berstopik melintas di jalan